Pak Menteri, bagaimana kemudian Kementerian SDM melakukan mekanisme pengawasan supaya penyaluran BBM bersubsidi kita ini betul-betul tepat sasaran? Baik, terima kasih Mas Kevin. Ini tentu saja kita memiliki aturan ya, memiliki aturan yang memang dituangkan dalam satu peraturan, peraturan Presiden, yaitu bahwa untuk jenis BBM subsidi, yaitu solar, memang ini diberuntukkan untuk satu, untuk mendukung keperluan transport umum, kemudian mendukung transportasi untuk bahan-bahan pangan, banyak yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga ada batasan mengenai volume-volumenya. Nah ini tentu saja harus kita data ulang, segera kita data ulang, untuk memang bisa kemudian ditentukan jenis dan jumlah kendaraan yang memang berhak bisa mendapatkan BBM subsidi, yaitu solar. Sedangkan untuk yang dipertalai, ini memang masih pengaturannya masih belum ada aturannya, tapi memang diharapkan, yang memang masyarakat yang mampu agar tidak menggunakan pertalai, karena masyarakat yang mampu ini umumnya bisa membeli, membeli alat transportasi yang lebih baik, yang memang membutuhkan jenis bahan bakar, yang memiliki oktan number yang lebih tinggi, sehingga mesinnya akan jadi lebih baik, dan juga mengurangi emisi. Nah ini tentu saja perlu kita evaluasi kembali dan kita data ulang. Kita evaluasi kembali dan data ulang. Dan untuk itu memang harus dilakukan, sesudah pendataannya selesai, harus bisa dilakukan penerapannya. Dan untuk bisa melakukan penerapannya dengan baik, kita harus melakukan pengawasan. Pengawasan ini kita memang memiliki alat-alat pengawasan, yang dalam hal ini secara rutin, dilakukan oleh badan pengatur hilir migas. Dan kita juga tentu saja harus kerjasama pengawasan dengan aparat penegak hukum. Kita akui bahwa banyak juga terjadi di lapangan kebocoran-kebocoran, yang memang terjadi di lapangan, yang memang harus kita batasi, dan kita bisa hentikan. Dan kemudian juga sistem-sistem di SPBM ini harus kita lakukan program modernisasi, yaitu memasangkan perangkat digital, sehingga bisa mendeteksi jenis-jenis kendaraan mana yang boleh masuk menggunakan jenis BBM pertalang, dan yang mana lagi yang tidak boleh, tapi harus memakai BBM pertamaks. Demikian juga di sektor BBM solarnya. Nah, ini tentu saja kita harus melakukan upaya kerja keras, supaya memang ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang cukup dekat. Cara digitalisasi itu yang sekarang kita sedang menerapkan oleh Pertamina, itu adalah teknologi digitalisasi di SPBU, yaitu untuk menempatkan digital system di nozzle, kemudian juga ada sistem pelaporan dan monitoring, langsung terhadap proses pengisian. Kemudian juga di SPBU sekarang ini juga sudah kita miliki sistem digitalisasi untuk bisa mengetahui posisi kondisi stok di level penyalur, sehingga kita bisa mencegah yang lebih dini risiko-risiko terjadinya ke kosongan stok yang menyebabkan masyarakat itu sulit mendapatkan BBM. Terima kasih telah menonton!